Pembangunan Museum Barus Raya di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, hingga kini masih terkatung-katung. Dan proyek itu, kabarnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2015. Nama Soekran Jamilan Tanjung, yang dikenal sebagai mantan Bupati Tapanuli Tengah, dikabarkan ikut terseret-seret soal kasus itu. Temuan itu diungkapkan salah seorang menara sumber terpercaya, yang mengaku memiliki data hasil pemeriksaan BPKRI atas temuan proyek tersebut. Bahkan, katanya kasus ini sekarang sudah ditangani kejati Sumatera Utara. Soekran Jamilan Tanjung, yang dalam proses pembangunan museum kala itu sebagai ketua panitia pembangunan, dikabarkan akan diperiksa. Sekedar untuk diketahui, pembangunan museum itu merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Dengan Akte Notaris Nomor 1, tanggal 14 April 2005 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C1270.ht.01.02 tahun 2005 Bersama Departemen Kebudayaan dan Perwisata Republik Indonesia, Penelitian Arkeologi Nasional Museum, Sejarah Purubakala, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Ecole Francaise de Extreme Orient atau EVO Francaise. Tapi, kondisi bangunan masih berkisar senilai 400 jutaan atau yang dikerjakan masih sebatas kerangka saja. Terpisah, Soekran Jamilan Tanjung saat dikomfirmasi melalui selulernya mengaku tidak mengetahui kalau pembangunan museum itu menjadi temuan BPK. Ia juga menyatakan tidak pernah mendapat informasi tentang adanya pemanggilan terhadap dirinya terkait temuan itu.